Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada salah satu kolektor senior dari Surabaya Yang mampir ke Galeri Bumi Mojopait Seperti apakah pusaka-pusakanya Terus ikuti video ini sampai akhir Sekarang kita akan mulai ya sobat Kita mulai dulu dari pusaka yang ini ya Nah ini kemarin kita dapatnya Masih seperti ini ya Ini masih asli seperti ini Masih apa adanya Kemarin ada salah seorang kolektor senior dari Surabaya Mungkin umurnya sekitar 70 atau lebih gitu Beliau memang sudah sangat sepuh banget Ini kemarin ingin mengurangi dari beberapa koleksinya Nah ini kemarin beliau membawa satu tas sebenarnya Satu tas pusaka Tapi yang saya pilih ada lima Salah satunya adalah pusaka ini sobat Ini ya kalau yang empat itu berbentuk tombak Sedangkan yang satu ini berbentuk keris-keris patrem Coba kita buka Oke kita buka dulu ya sobat ya Ini saya lepas dulu Nah ini dia Untuk pusakanya Itu pusakanya kalau dilihat itu pecatan itu Oh ini ya Di sini ini seperti ada bekas seperti ini ya Di pecat-pecat ini ya Kayak bergelombang Kalau tidak salah ini Nah sebentar Nah ini ya Kelihatan ya sobat ya Kalau di sini di bilahnya ini Tidak rata lurus gitu ya Tapi seperti ada bergelombangnya Nah ini Itu bertok pandito Di bagian gantinya itu Nah gantinya pandito atau putut Nah ini Di sini ini ada pamur yang seperti ini Ini namanya pamur apa ya mas Tony ya ini Itu kalau di buku pamur Kalau tidak salah Namanya pamur sirat Atau pamur tejo bungkus Atau bimo bungkus Coba nanti silahkan dilihat Di buku teman-teman yang Mempunyai buku pamur Atau nanti silahkan dibaca buku Untuk di keterangan pamur sirat Itu kalau kita lihat itu Untuk di Bila pusakanya itu Sangat bagus banget Kalau saya melihatnya Kesannya itu dia wewet Dan pamurnya cuma ada di bagian Seorang-seorang saja Itu kenapa kemarin itu saya Apa ya tertarik dengan pusaka tersebut Betok pandito Betok pandito Pamurnya adalah pamur sirat Coba dibaca di keterangan pamur sirat Coba ya ini saya bacakan dulu Untuk keterangannya Ini untuk pamur sirat ini Ini ada di buku pamur ada Di buku ensiklopedia juga ada ya Kalau di buku ensiklopedi Ini ada di halaman 434 ya sobat ya Nah ini ya di halaman 434 ya sobat Di sini ada pamur sirat Nah ini ya Ini di buku ensiklopedia kris Nah sekarang saya bacakan dulu Untuk keterangannya Nah ini sirat adalah salah satu motif pamur Yang bentuk gambarnya Ini menyerupai anak kunci Yang dikelilingi semacam bentuk kepompong Nah ini ya Kalau di gambarnya disini Di bukunya seperti ini ya sobat ya Nah ini Nah sekarang kita coba Lihat untuk di pamur yang di pusakanya Nah ini ya sobat ya Nah ini kalau di dalam Apa ya Kesimpulan saya pamurnya Lebih masuk ke pamur sirat Mungkin di antara sobat Ada yang punya pendapat lain Saya persilahkan yang pasti Untuk di pusakanya Ini insya Allah pusaka sebuah Menurut dari keterangan beliau kemarin Didapatkan sekitar dekade tahun 90an Jadi beliau memang mengumpulkan pusaka Mulai dari bujang Sampai sepuh Nah ini beliau mau mengurangi beberapa koleksinya Itu kemarin Dan yang saya ini Pilih ada lima Salah satunya ini Petok pandi Petok pencetan Pamurnya pamur sirat Nah ini masih ada keterangan lanjutannya nih ya Coba ya Tak bacakan dulu ya Untuk pamur sirat ini Ini tergolong tidak memilih Dapat cocok dimiliki oleh siapa saja Bagi yang percaya Keris yang berpamur sirat Ini memiliki tua yang baik Untuk kepemimpinan Yang membuat pemiliknya berwibawa Dan disayang oleh orang sekelilingnya Ada yang menyebut pamur seperti ini Ini pamur tejo bungkus atau bima bungkus Nah itu keterangan yang tertulis Di dalam buku ensiklopedi keris Tentang pamur sirat Coba ditunjukkan untuk dibilangnya Suara jelas mungkin nanti diantara sopan Ada yang berminat Kalau ada yang berminat seperti ini saja Ya gak apa-apa Tapi ini nanti kalau memang belum ada yang berminat Itu nanti mungkin akan saya Buatkan warangka Baru Yang lebih bagus Tapi kalau seperti ini saja Wah seperti saya Semetanya lebih winget Ya mau gak apa-apa Akan saya markan kayak gini Nah belahnya seperti itu Nah belahnya itu seperti kayak Sigar jantung Betok sigar jantung Tapi ini betok pandito Dan ini juga Pejetan Dari belahnya itu pejetan Ini adalah pusaka yang pertama Di episode kita hari ini Nah untuk di pusaka yang kedua Itu berupa kompak Akan kita review di video berikutnya Jadi ini termasuk Jadi ini termasuk salah satu pusaka yang istimewa ya mas Tony ya Istimewa banget Sesuatu yang saya pilih itu biasanya insya Allah Masuk kategori istimewa Karena kemarin itu ada satu tas Yang saya pilih cuma lima itu Nah sobat semuanya Itu tadi untuk video kita Di akhir pekan ini Terima kasih atas kebersamaan sobat semuanya Jangan lupa terus ikuti Youtube channel Galeri Bumi Mojo Pait Supaya tidak ketinggalan Update video terbaru dari galeri kami Terima kasih atas kebersamaan sobat semuanya Sampai ketemu di video yang selanjutnya Salam Rahayu